Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW tidak hadir ya pada saat Ibu Maryam namir, pada saat Ibu Maryam melahirkan, pada saat Nabi Isa bisa bicara ketika digendongan, kok tidak hadir ya? Kok bisa tahu ya karena wahyu Allah, makanya itu disebut al-ilm, ilmu pengetahuan dari Allah langsung. Nah setelah datang kepadamu pengetahuan tentang itu, pasti tetap akan mereka membantahmu. Kalau mereka sudah diberikan bukti kebenaran seperti itu, diberikan keterangan yang jelas seperti itu, kemudian mereka masih juga membantah, masih juga mendebatmu dengan bergabat macam alasan ini, imam, ya sudah. Fakul maka katakan saja, wahai Muhammad, kepada mereka. Kalau, yuk segini saja, karena perdebatan kita ini tidak akan ada ujungnya, ditunjukkan semua kebenaran juga kamu tetap menganggap aku pendusta, bahkan sampai hari ini, orang itu menganggap Quran itu karangan, menganggap Quran itu kopi paste sambil ditambahi dari Taurat maupun Injil. Bahkan ada yang mengatakan Quran itu hanyalah Asatirul Awalin. Asatirul Awalin itu apa? Cerita dongeng-dongeng orang dahulu. Dongeng-dongeng orang-orang tua, gugon tuhon. Kenapa ya? Karena gitu misalnya cerita tentang cerita tentang Askabul Kafi, itu kan sudah cerita ada sejak sebelum Nabi Muhammad ada, cuma diluruskan, yang benar seperti apa itu diluruskan oleh Rasulullah, oleh Islam, oleh wakil Allah. Demikian pula cerita tentang penyalipan Nabi Isa, yang kalau di sini disebut sebagai syubau ya, diserupakan. Tapi menurut pemahaman mereka kan nggak diserupakan. Mana ada Judas Iskariot? Ya Judas Iskariot memang berkhianat. Nah itu kan bedanya di situ. Memang ada muridnya Nabi Isa yang berkhianat. Injil pun mengatakan itu. Artinya, orang Nasrani ya percaya dari murid-murid Nabi Isa itu ada yang berkhianat. tetapi tetap berkhianat dan menjadi kompradornya orang-orang Romawi. Tetapi tetap selam, tidak kemudian seperti dalam Islam. waktu itu dianggap bahwa Judas Iskariot berhasil pengkhianatannya. Nah, kalau menurut siapa? Menurut kaum Nasrani, berhasil menunjukkan Nabi Isa. Nabi Isa juga berhasil ditangkap dan berhasil disalibkan. Tapi kalau Islam kan nggak? Judas Iskariot memang berkhianat. Menunjukkan lokasi persembunyian Nabi Isa. Tapi ketika keluar dari menunjukkan itu, Nabi Isa nggak ada Judas Iskariot lah yang disalib. Bedanya disitu. Nah, dalam banyak kisah, itu juga terjadi seperti itu. Terjadi seperti itu. Termasuk kisahnya Nabi Ibrahim AS. Kalau menurut Nasrani maupun Yaudit, yang disembelih itu Isfah. Bukan Ismail yang dijadikan korban waktu itu. Tapi menurut Islam kan Ismail. Nabi Ismail. Seperti itu. Dan banyak lagi. Nah, tetapi mereka tetap mengatakan itu. Bahkan, tadi, selain orang Nasrani dan Yahudi yang mengatakan Quran itu atau kisah tentang Nabi-Nabi itu sebagai copy paste, meniru dan menambah-nambahi, orang-orang kafir Mekah yang musyrik, yang bukan Yahudi maupun Nasrani, itu mengatakan Quran sebagai asal tirul awalin. dongeng-dongeng orang terdahulu. Bahkan dongeng-dongeng orang terdahulu, artinya dongeng pengantar tidur, kayak sampean misalnya dulu, kerap mendengar dongeng, apa? Ya, konceng nyolong timun atau yang timun emas yang digodak sama raksasa, gitu-gitu kan? Iya, iya, iya. Ya, iya. Bisa mana kan dianggap seperti itu? Misalnya, cerita tentang jahud yang menghadapi jalut yang tingginya seperti 60 hasta. Ketika menceritakan seperti itu, ya orang-orang musyrik, apalagi ketika Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang Isra' wal Mi'raj. Tentang Isra' wal Mi'raj. Why? Asli dianggap apa ini, membual, dan sebagainya. Nah, dalam konteks itu, maka jika hajakah mereka membantahmu Muhammad. Ya sudah, gini aja lah. Ta'alau. Nadu'u'abna'ana wa'abna'akum manisa'ana wa'anisa'akum wangfus'ana wa'angfus'akum. Gini aja lah. Kamu panggil anak-anakmu, bapak-bapakmu, keluargamu. Aku juga akan memanggil anakku, keluarga ku, Berapa? Kemudian, Tum'anabek Tari. Kemudian, kita bermubahalah. Jadi, mubahalah itu kumpul di satu tanah lapang semua keluarga untuk membuktikan satu perkara yang diperselisihkan karena semua jalan sudah buntu, semua jalan sudah dicoba dan tidak selesai, tidak menemukan titik temu dan tidak menemukan titik terang. maka satu-satunya jalan adalah meminta kebenaran dari Allah. Meminta keadilan dari Allah. Meminta jawaban dari Allah. Meminta jawaban dari Allah itu dengan cara apa? Berkumpul di satu tanah lapang, berdoa bersama. Sama-sama berdoa kita ini. Sama-sama berdoa. Berdoanya gimana? Berdoa kepada Allah meminta diberikan keputusan siapa yang benar. Apakah aku dan keluarga ku atau kamu dan keluarga kamu. Kalau memang nanti keluarga ku yang keliru, biarkan aku turun saat itu juga kepada aku dan keluarga ku. Tapi kalau aku yang benar, maka biarlah Allah memberikan azab kepada siapa yang salah. Jadi tantangan itu apa? Ini benar, di Westerden 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 Allah benar itu siapa. Jadi mubahlahnya Rasulullah begitu. Pada saat itu memang Yahudi maupun Nasrani ditantang. Jadi kalau di umat sekarang ya sudah banyak dilakukan. Kalau itu terjadi di masa Rasulullah dulu terjadi di awal-awal Islam di awal-awal penyebaran agama Islam sehingga memang mubahlah waktu itu dalam surat ayat 61 surat Ali Imran ini peristiwa ini dikenal sebagai apa ya satu peristiwa besar. Tapi kemudian sekarang orang-orang Syia justru menjadikan ayat mubahlah ini sebagai dasar bahwa sebenarnya Ali itu adalah benar-benar nyatu dengan Rasulullah buktinya disini disatukan dalam keluarga aku dan keluargamu gitu nah padahal pada saat itu sebenarnya Rasulullah sedang berdebat dengan para pendeta Nasrani dari pendeta dari daerah Najran dan mereka menolak beriman waktu itu berdebat ya dengan mereka kemudian Rasulullah menawarkan itu mubahlah seperti itu tapi pada hari yang ditetapkan mereka awalnya ya ayo wes gitu awalnya sok-sokan apa tak lah deni wes tak itu sok-sokannya begitu awalnya nah tetapi pada hari yang ditetukan itu hari yang ditetukan itu sudah mereka awalnya sudah sepakat tapi pada saat hari yang ditetukan Rasulullah datang sambil membawa putri beliau yakni Fatimah Zahra kemudian juga Imam Ali yang disebut Imam itu kalau orang-orang siat disebut Imam yakni Ali bin Abi Talib kemudian juga Hasan kemudian juga Hussein itu diajak dua-duanya artinya jujur Rasulullah putri Rasulullah mantu Rasulullah datang ke situ ke lokasi yang sudah ditentukan untuk bermubah hal itu maka dengan kehadiran mereka itu kemudian dimana Rasulullah juga nanti akan meminta kepada Allah atas selamat untuk mengumpul dan memberikan pada dua kelompok itu tidak dari akhirnya tahun itu terjadi mereka pergi tidak berani undur jadi ketika mereka tahu Rasulullah datang bersama dengan keluarganya yang memang orang-orang yang sudah dekat dengan Allah tidak berani mereka jadi ini terjadinya di Madinah di daerah Najran waktu itu sudah sekitar 10 tahun setelah Izri ada yang mengatakan sekitar bulan Julhijjah tetapi yang jelas begini peristiwa mubahala ini adalah peristiwa yang membuat kita yakin bahwa memang tidak ada kebenaran dan tidak ada keadilan kecuali kebenaran dan keadilan dari Allah makanya kalau sekarang kita dibantah ketika berdakwah dan sebagainya ya sudah jangan mengurangi semangat kita tetap saja berdakwah diikuti maupun tidak itu itu urusan kedua wajib kita menyampaikan makanya waktu itu memang Rasulullah sendiri menulis surat kepada kalau sekarang uskup pendeta Nasrani dari Najran itu berbarengan dengan Rasulullah juga mengirim surat ke pemerintah seluruh dunia waktu itu termasuk Kaisar Romawi dan sebagainya untuk memeluk Islam maka orang-orang Nasrani memutuskan untuk mengirim kelompok mewakil mereka untuk ke Madinah berbicara langsung dengan Rasulullah termasuk yang utusan dari uskup Najran itu untuk meneliti perkataannya disitu rombongan Najran itu dipimpin oleh sepuluh pembesar sepuluh pembesar kaum mereka yang dipimpin oleh tiga orang disitu dalam kisah disebutkan namanya itu Akib Syed dan Abi Harissa datang ke Madinah memang ke tempat Rasulullah nah rombongan itu langsung berbicara kepada Rasulullah di Masjid Madinah waktu itu jadi diterima Rasulullah di Masjid Madinah Rasulullah tidak punya tempat rumah beliau memang hanya satu kamar di samping imaman tidak punya rumah juga di Masjid Masjid juga jangan dibayangkan seperti sekarang megah hanya terdiri dari tumpukan batu lalu beratakan pelepah kurma diterima nah setelah kemudian saling meyakinkan kebenaran tadi berdebat dan tetap tidak itu kemudian besoknya semua akan menenghadapi tantangan Rasulullah tadi ya sudah besok kita bermubah lah itu karena tantangan itu pagi-pagi hari di hari mubah itu Rasulullah datang untuk ke tempatnya rumahnya kudrinya yang bernama Fatimah kemudian bersama Ali binabitole kemudian bersama Hasan Hussein meninggalkan Madinah untuk menuju ke tempat yang ditentukan itu nah pada saat itu 10 orang pembesar Nasrani tadi menyaksikan bahwa memang mereka datang si satu di antara tiga itu yang pembesar itu Habih Harisah itu bertanya siapa yang bertanya bersama mereka itu mereka itu anak paman suami putri yang dicintainya putra-putri itu adalah Fatimah putri yang dicintai ada yang menjawab itu nama Nabi Sallallahu duduk di atas kedua temitnya kemudian Sayyid dan Akib mengangkatkan anaknya Abu Harisah demik Allah dia duduk sebagaimana duduk para Nabi terdahulu bermubalah jadi orang Nasrani juga tidak tahu bahwa di zaman dulu itu mubalah itu memang sering dipakai oleh para Nabi untuk kebenaran dengan para penentangnya dan Abu Harisah ini sangat tahu karena dia juga membaca referensi kitab-kitab terdahulu duduknya Rasulullah saat mau mubalah itu persis duduknya para Nabi terdahulu ketika akan bermubalah kemudian kembali tidak berani lalu lalu berkata jika Muhammad tidak dalam kebenaran dia tidak akan berani bermubalah dia bilang gitu si Harisah yang lari tadi dan jika dia bermubalah dengan kita kurang dari satu tahun tidak akan ada lagi Nasrani pun yang tersisa di bumi ini jadi kalau sampai itu tadi mubalah itu dipenuhi kata si Abu Harisah maka bisa jadi kurang dari setahun semua orang Nasrani akan musnah akan masuk Islam nah daripada kayak gitu ya mending kita tidak layani gitu karena tahu saya tahu sudah kebenaran Nabi Muhammad saat itu ya mulai dari keberanian Nabi Muhammad untuk datang beserta seluruh keluarganya juga kemudian cara Nabi Muhammad duduk itu nah dari sepuluh pembesar Nasrani yang utusannya Uskub Najrhan itu tadi satu diantaranya Nakib kemudian Akib Syed dan Abi Harisah itu dia bilang gitu kamu mau kemana begitu tahu Nabi Muhammad datang kamu mau kemana enggak kita mending enggak teruskan ini karena aku melihat wajah-wajah jika mereka memohon kepada Allah jika gunung itu mau diangkat diangkat jangan jangan bermubala dengan mereka tahu karena kalau kamu bermubala dengan mereka pertama kamu akan hancur yang kedua kalau sampai bermubala itu bisa jadi kurang dari satu tahun Umat Nasrani habis entah itu dihancurkan Allah atau masuk Islam itu tidak usah akhirnya Abu Harisah itu mendekati Nabi Muhammad S.A.W. berkata dia dia enggak mau nyebut Rasulullah karena memang belum beriman dia juga enggak mau nyebut Muhammad dia menyebut Abu Qasim karena Rasulullah itu punya putra Qasim yang paling tua yang meninggal wahai Abu Qasim batalkan bermubah hal ini dengan kami dan berdamailah karena itulah yang sanggup kami lakukan kata si siapa Abu Harisah tadi enggak batalkan aja kami enggak 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 mau itu kemudian Nabi S.A.W. berdamai dengan mereka dengan syarat setiap tahun mereka harus memberikan 2000 pakaian ya bernilai 40 dirham dan juga jika terjadi perang dengan Yaman waktu itu makan perang dengan Yaman mereka harus meminjamkan 30 pakaian perang 30 tombak dan 30 kuda kepada umat Islam dan Nabi S.A.W. menjamin untuk mengembalikannya jadi ada perjanjian itu dari Mubahala waktu itu dengan begitu Nabi S.A.W. menulis surat perdamaian dan mereka pun akhirnya pulang jadi Mubahala itu sedemikian apa berani karena di masa dulu juga gitu maka kemudian setelah mereka pulang Rasul S.A.W. bersabda demi Allah yang jiwaku di tangannya di atas kehancuran orang-orang Najran saat itu telah dekat dan andai saja mereka bermubahala dengan kita maka setiap orang dari mereka akan berubah menjadi monyet dan babi setiap lembah berubah menjadi api hingga mereka terbakar dan Allah S.A.W. akan menghancurkan orang-orang Najran bahkan tidak akan tersisa satu burung pun di atas pohon dan seluruh kaum Nasrani akan meninggal kurang dari satu tahun nah setelah kaum Nasrani pulang tidak lama kemudian Syed dan Akib datang kembali menghadap Rasul S.A.W. dengan membawa dia dan mereka pun masuk Islam yang Syed dan Akib yang Abu Harisah tadi nah ya karena Abu Harisah itu selain pembesar Nasrani dia juga ya sangat paham ya waskitolah dari sisi orang Nasrani itu jadi itu kisah Mubahalah yang terjadi waktu Rasul sudah ada di Madinah ya sudah permulaan Islam itu ya berarti ya tetapi di di periode Rasulullah sudah sudah mau mendekati akhir juga itu cerita atau kisah tentang Mubahalah yang diceritakan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 61 ini kalau ada yang mau ditambahkan mungkin ada yang tahu kisah tentang ini atau ada yang mau ditanyakan silahkan Assalamualaikum Assalamualaikum terkait Mubahalah itu kan salah satu cara untuk membuktikan sebuah kebenaran matematik ini dilakukan oleh Nabi dalam hal membuktikan Tauhid atau konsep ketuhanan yang dibawakan oleh Nabi itu adalah benar apakah strategi ini juga bisa diterapkan atau dipakai pada zaman sekarang manakala misalnya kita anggaplah berdebat berdebat dengan siapapun bahwa itu adalah salah itu adalah melenceng termasuk misalnya dengan di luar agama kita misalnya oh itu konsepnya petuhannya salah Tauhidnya salah apakah strategi atau cara mubahalah ini bisa kita utarakan bahwa dalam hal membuktikan bahwa kebenaran itu seperti yang dilakukan untuk zaman sekarang terutama dalam hal mendawahkan Tauhid baik itu ke dalam agama kita sendiri ataupun ke luar agama kita juga mohon pencerahkan Assalamualaikum 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 sebenarnya boleh saja jadi mubahalah ini cara damai sebenarnya cara damai di dalam menentukan kebenaran setelah tidak adanya tidak temu yang kedua biasanya yang seperti ini itu untuk menanggapi fitnah menanggapi fitnah yang sudah berlebihan tapi tidak diselesaikan dengan cara kekerasannya nah di masa Rasulullah ada dua kalau mereka memfitnahnya itu cenderung dan mengarah kepada kekerasan fisik ya Rasulullah melawannya mempertahankan diri dengan cara melawan perang juga dengan cara fisik juga lu jual gue beli kan gitu tetapi di sisi lain ada cara yang seperti ini juga loh ya sudah kalau kamu tidak percaya bahkan menganggap kami pembohong memfitnah ke sana kemari yaudah sekarang sama-sama bertuhan kita kita minta keadilan kepada Tuhan kita berdoa bersama siapa yang benar siapa yang salah biar yang salah dilaknat sama Allah bersama keluarganya nah ini memang strategi yang dipakai strategi damai sehingga apapun yang terjadi itu benar-benar menjadi keputusan Allah keputusan Tuhan sehingga tidak ada lagi dendam di atas itu karena nanti setelah misalnya dilaknat misalnya penduduk najran tadi benar-benar meladani mubahalanya Rasulullah lalu dihancurkan anda bisa dendamkan berarti yang menghancurkan Allah gitu nah strategi ini apakah bisa dipakai zaman sekarang ya monggo saja tidak ada larangan hukum positif yang bisa melarang itu tidak ada orang berdoa itu kan minta berdoa cuma sekarang kepada siapa kita itu ajukan pertama kalau dia kita ajukan untuk kepentingan politik dan sebagainya saya kok merasa loh keluarganya ke sana gitu coba kalau memang pilihanmu itu benar nanti biar dilaknat kalau tidak benar ini kan menjadi sesuatu yang berbeda karena waktu itu memang dasarnya adalah dasar persoalan akidah yang dipertentangkan sehingga Allah akan membela itu gitu tapi kalau itu bicaranya adalah bicara tentang pilihan politik ya atau misalnya coba kalau memang Arsenal itu lebih baik daripada Manchester United ayo kita bermubah lah ya nggak dalam konteksnya gitu jadi konteksnya ini adalah konteks seperti yang tadi Pak Yan sampaikan tentang akidah dan ketauhidhan nah tetapi toh demikian sampai hari ini memang belum ada yang orang Nasrani atau Yahudi yang mau meladeni itu ya karena doa mereka yang beda ya dan mungkin ya walau alam apakah karena takut atau apa nah sementara kalau kita ini praktekkan dengan orang-orang sesama muslim sendiri ya ini menjadi perdebatan karena apa yang dimaksud mubah lah saat itu adalah dengan orang-orang yang nggak percayakan kebenaran Quran tapi kalau ini memang menyangkut fitnah misalnya tentang ajaran sesat dan tidak sesat dan sebagainya nggak apa-apa coba aja misalnya kepada orang-orang yang memang sudah fitnah itu berlebihan tentang kita dan kita males menempuh jalur hukum sudah kita bermubah lah aja lah dan beberapa orang zaman ini memang ada juga yang memakai strategi itu tapi jika sampean dan saya misalnya mau memakai strategi itu itu harus benar-benar yakin harus benar-benar yakin jalan yang kita tempuh bahwa jalan yang kita tempuh itu jalan yang benar-benar hak dan diri Allah kenapa kalau sampe bermubah lah beneran dan satu-satunya kebenaran itu yang diristui Allah dan yang lain benar-benar minta dilaknat itu dilaknat betul nanti itu makanya bisa tetap bisa ini bisa dipakai oleh umat islam sampai kapanpun tapi itu tadi konteks yang diperdebatkan atau yang dimintakan keputusan kepada Allah adalah konteks yang sangat esensi yang sangat fundamental ini konsep tentang kebenaran dan ketahui dan terutama kebenaran dalam agama dan kalau itu sudah menyangkut fitnah yang berlebihan yang menyerang kita tapi kita tidak ingin selesaikan itu dengan cara kekerasan tapi dengan cara meminta keputusan dari Allah masalahnya sampai sekarang saya belum mendengar dari siapapun orang yang mengajak membahala untuk membuktikan kebenaran terutama masalah akidah kalau sandainya ada itu akan seru seru banget mengalahkan serunya olimpiade apapun akan seru kalau ada karena belum ada yang menantang betul beberapa kemarin ada yang menantang tapi membahalanya itu tentang urusan politik saya maunya masalah akidah mungkin yang nantang juga tidak berani yang ditantang juga tidak berani akhirnya tidak ada yang berani teman-teman ya eh guys dari saya guys pamuklesin silahkan salam kemarin suara saya habis gak bisa ngomong sekarang suara saya sudah ada terima kasih guys tentang mubahlah yang kita kaji 6 1 ini yaitu menceritakan tentang kisah al-masih isa putra mariam sehingga tidak ada kepercayaan yang tadi dongeng-dongeng itu betul penelaman saya itu ini saya mengerti apa yang sampaikan kuskulori tadi bahwa saya pernah mengalami di lingkungan saya mubahlah ini gak main-main jangan main-main mengertikan mubahlah jangan seketuluh saya waktu itu mimpin karena orientasinya adalah kebencian sesama muslim ini saya sampaikan saya belum mengaji sama kuskulori ini sehingga ini juga mengerti jadi tidak main-main cerita ini mubahlah karena minta keputusan dari Allah bukan keputusan ini yang saya dalami sekarang yang kedua mubahlah ini dalam terakhir itu damai Allah yang memutuskan bukan manusia memutuskan itu pengertian saya begitu ya tidak sembarangan yang mubahlah dalam terakhir untuk Allah karena kebenaran tafid tadi diperbantahkan di gitar dongeng-dongeng dan sebagainya tapi mengertikan semua muslim itu kok mubahlah itu saya katakan itu jangan main-main itu bisa seserikan dengan damai sekarang itu sudah Allah akan memaklumi itu pengertian saya itu sehingga tidak sembarangan bahwa itu bukan untuk kecuali tadi saya bisa menerima karena fitnah yang mendalam sekali mendalamnya ukurannya apa ukurannya itu jadi masih sekitar bahwa pengertian pengertian ini dari ini sangat menurut saya itu tidak main-main sembarangan kalau masalah apa itu sepertinya siapa itu pamannya rasulullah yang tidak mau masuk islam yang kedua adalah pahbulahab seperti itu itu boleh mulut saya gimana makasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh memang intinya adalah kita harus berhati-hati betul untuk memakai strategi itu itu berhati-hati betul apalagi dengan sesama muslim kalau dengan sesama muslim sudah jelas kita harus yakin betul bahwa yang mau kita ajak mubahala itu melenceng jauh dari akidah islam misalnya dengan orang-orang yang sudah melaknat para sahabat dan sebagainya dan sebagainya atau menganggap bahwa pada saat nabi muhammad bertugas itu ada nabi selain nabi muhammad dan sebagainya itu halal seperti itu mungkin ya tapi kalau dengan orang-orang nasrani sendiri memang belum ada malah yang dikembangkan kan bukan mubahala tetapi saling mengerti nah ya monggo aja karena contoh di masa rasulullah itu contoh yang ketika perdebatan itu sudah mengarah kepada hampir perangan artinya nah daripada kayak gitu mending kita minta keputusan dari Allah sehingga itu adalah jalan damai justru itu jalan damai jalan yang lebih bisa diterima semua pihak dan itu merupakan ritual yang sudah ada sejak zaman nabi-nabi sebelumnya sehingga umat nasrani pun memahami itu tapi gak tahu umat nasrani modern sekarang ini atau yahudi modern sekarang ini apakah masih mengenal itu ataukah sudah bagaimana tapi islam tetap mengenal itu karena disebutkan dalam Al-Quran saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini kisah dan apapun yang kita pelajari dalam setiap ayat yang kita kaji ayo kita jadikan kaca untuk diri kita sendiri tetap semakin berhati-hati dalam hidup dan meminta kepada Allah untuk membimbing mengampuni kita menuntun kita dalam siratul mustaqim Allah Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.